Halo teman-teman, selamat datang di channel DHY Do your homework, bekerja sendiri Nah teman-teman, sesuai dengan namanya, channel ini Dikususkan kita yang bisa mau bekerja sendiri ya teman-teman ya Gunteng bocor, gunteng sendiri Perut delapan, masak sendiri Motor rusak, servis sendiri Nah jadi kita ini mau share aja teman-teman Jadi istilahnya nih, saya yang gak bisa aja, bisa gitu Apalagi kalau yang lebih bisa ya, waduh, puji Tuhan, haleluya Nah kalau yang gak bisa, yuk kita coba yuk sama-sama yuk Karena kalau bisa sesuatu itu menyenangkan teman-teman Bisa masak, nanti juga gitu ya Bisa goderin, asik sendiri, asik juga gitu Oke, saksikan ya video-video yang ada Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan dislike kalau gak suka Thank you Halo teman-teman, bertemu dengan saya kembali Hari ini kita mau reparasi tas kulit ya teman-teman Ini tas kulit saya udah beli udah lama nih, mungkin sekitar 6 tahun Akhirnya akan terpakai usia, akhirnya putus juga nih teman-teman Nah nanti kita coba reparasi ya teman-teman ya Ini kita coba benerin Biar bisa masuk ke sini dan bisa kenceng lagi Oke, kita lanjut ya Kita akan coba bongkar talinya ya teman-teman Maksudnya jahitannya ya kita bongkar Karena kalau langsung jahit begini Enggak kuat ya Nanti putus lagi Ini kita bongkar Pakai cutter Kita tarik ininya Hati-hati ya teman-teman Kita congkel ya Ya teman-teman Ini bekas lem yang kemarin Kita potong dulu ya Kita buang aja Oke Kurang rapi Kita pakai cutter Ya teman-teman Sekarang kita mau lem Kurang lebih Kita bikin segini ya Dari sini Sampai sini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa kita pakai ini ya warnanya kita pakai agak panjang lebih bagus kepanjangan daripada kekurangan ini kita tarik lebihin sekitar 2 cm terus kita tusuk ya tangan-tangannya tusuk tarik setelah mati kita tarik bawahnya babin 2 cm kita tusuk tengahnya tarik kebawah sekarang kita mulai dari sini aja ya masuk kita tarik kita tarik biar sama rata ya kita masukin ke sini cabut dulu kalau keras kita pakai tang kita tarik lagi kita ukur lagi ini ya biar sama lalu dari jarum yang sama kita masukin lagi ke bawahnya jadi kita masuk sana sini masukin lagi ke sini kita masukin lagi kita masukin lagi panjang ya masukin lagi sini jadi kita ulang ya ke yang pertama ini bisa 2 loop atau 3 loop 3 kali baru kita bakar untuk kuncinya kita kasih api ya worek ya seperti itu teman-teman ini jahitan amatir saya bikin kotak ya seperti itu ya not perfect tapi ya oke lah ya ya teman-teman sudah jadi ya puji Tuhan haleluya ini jahitannya jahitan amatir teman-teman ya baru belajar saya jahit kulit kemarin sebenarnya jahitan 2 kali yang pertama kali itu enggak bagus gitu ya jadi saya cabut lagi saya jahit lagi ya ini semua berkat dari apa nasihat-nasihat dan ikutan dari channelnya SAS Leader teman-teman kang SAS Leader luar biasa orangnya baik banget buat tweet saya sampai ya detil gitu ya gimana caranya gitu nah teman-teman kalau melihat channel ada di bawah sini ya nah itu bagus banget buat nambahin mungkin-mungkinan tentang kulit-kulit kerajinan oke sekian dulu semoga jadi berguna bermanfaat dan semoga kita jadi semua mau coba gunanya sendiri gitu ya apa yang ada yang soal kulit boleh kita gunanya sendiri oke ya sampai ketemu hari thank you see you selamat menikmati Terima kasih.